Kita akan informasi terpopuler di mana perang saudara dilaporkan masih memanas di negara tetangga Indonesia yaitu Myanmar. Terbaru perang senjata pecah di perbatasan Myanmar dan juga Thailand sejak akhir pekan yang membuat Bangkok siaga dan di saat bersamaan petinggi junta militer hilang tak muncul dari perayaan penting negara tersebut. Media lokal setempat Ira Wadi melaporkan bahwa sertinggi junta Jenderal Min Aung Hlaing tak terlihat merayakan festival tiangian di pavilion militer di Pion Oluin di Mandalay yang menjadi pusat akademi militer. Ini terjadi setelah pasukan perlawanan anti junta menyerang kota tersebut dengan roket. Ira Wadi menyebut hanya istri Jenderal Min yaitu Kyu Kyukla yang muncul mewakili sang suami. Ada pun sejumlah pihak mengatakan kaki jenderal tersebut sakit. Bukan hanya Jenderal Min Aung Hlaing, wakil kepala junta Myanmar Soe Win juga tak terlihat di depan umum selama lebih dari dua minggu. Rumor mengatakan dirinya terluka parah dalam serangan pesawat tak berawak atau drone pasukan perlawanan anti junta pada 9 April lalu. Kita beli informasi lainnya dari Timur Tengah. Kabar di mana Provinsi Isfahan, Iran, dilaporkan dihantar bom Israel melalui drone dan juga rudal pada Jumat pekan lalu. Meski pemberitaan kerusakan Simpang Siur, citra satelit memperlihatkan kerusakan terutama pada sistem pertahanan rudal Iran buatan Rusia. Citra satelit memperlihatkan kerusakan pada baterai sistem pertahanan rudal antibalistik S-300 buatan Rusia hingga terbakar di mana sistem tersebut ditempatkan di Timur Laut Bandara Internasional Isfahan. Perlu diketahui, S-300 adalah serangkan sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh yang dikembangkan oleh bekas Uni Soviet. Pesawat ini diproduksi oleh ANPO, almas untuk Angkatan Pertahanan Udara Soviet untuk mempertahankan diri dari serangan udara dan rudal jelajah. Kondisi ini terjadi setelah Israel menyerang balik Iran, Jumat 19 April dan kini media Amerika Serikat, AP, menunjukkan bagaimana potret terbaru pada selasa 23 April. Ramai-ramai penerbangan di Bandara Perancis bakal dibatalkan. Hal ini terkait pemogokan yang akan dilakukan para pekerja air traffic controller atau ETC pada Kamis hari nanti. Serikat pekerja telah menyuruhkan pemogokan setelah gagalnya perundingan mengenai kenaikan gaji dan tindakan lain dalam rencana perombakan sistem kontrol lalu lintas udara Perancis. Reformasi pengendalian lalu lintas udara bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Namun, Serikat Pekerja berpendapat bahwa perubahan tersebut harus dibarengi dengan gaji yang lebih tinggi. Sebanyak 75 persen penerbangan bisa dibatalkan di Bandara Paris Orly dan 65 persen di Charles de Gaulle, Bandara Utama Ibu Kota. Kita ke informasi lainnya dari domestik di mana pusat perbelanjaan Geraha Mulya Plaza mengalami kebakaran hingga menyebabkan atapnya runtuh. Kebakaran dilaporkan terjadi pada pukul selasa jam 3 dini hari. Pusat perbelanjaan yang terletak di Desa Labruklor, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di kabupaten tersebut. Mall ini merupakan pusat kuliner, mainan anak, kebutuhan pokok dan juga fashion, namun nas kebakaran hebat melalap bangunan mall tersebut. Disebutkan titik api berada di lantai 2 atau lantai paling atas dan terus merempet. Grand Opening Pusat Perbelanjaan yang diberi nama Geraha Mulya Plaza ini dilakukan pada 2019 dan juga dihadir langsung oleh Bupati Lumajang saat itu adalah Tori Kulhaq. Acara tersebut dihadir ribuan masyarakat yang antusias dengan kehadiran pusat perbelanjaan baru di Kabupaten Lumajang. Pengusaha ternama di Lumajang, David Lesbada Salim adalah pemilik Geraha Mulya Plaza. Pusat perbelanjaan ini ditujukan untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas di Lumajang, Jawa Timur. Pusat perbelanjaan ini ditujukan untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas di Kabupaten Lumajang. Pusat perbelanjaan ini ditujukan untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas di Kabupaten Lumajang.